Juara Liga Argentina sebagai pemain Pada era 1980-an, klub Fero Caril Uste menikmati masa keemasan di Liga Argentina. Didahului dengan kedatangan pelatih Carlos Grigol pada 1979, Fero menjadi runner-up pada musim 1981 dan langsung merengku titel pada tahun berikutnya. Selain nama-nama seperti Oscar Gare, Alberto Marchico, dan Hector Chouper, lini defensif Fero kala itu juga diperkuat oleh Mario Gomez. Fero kembali menjadi kampiun torneo nasional pada 1984. Asisten pelatih di Valencia, Boberto Gomez memulai karir kepelatihan saat menjadi asisten Grigol di Gimnasia YS Grimala Plata pada 1994. Pada 1999, setelah tadi izinkan menukangi Real Malorca karena persyaratan periode kepelatihan minimum, Gomez diangkat sebagai asisten mantan rekan setimnya, Hector Chouper, di Valencia. Saat Chouper hijrah menukangi Inter Milan, Gomez pun tetap diboyong ke Italia. Jalinan kerja sama keduanya putus di akhir musim tahun 2002 sampai tahun 2003 kala Gomez memutuskan kembali ke Argentina untuk melatih Gimnasia La Plata. Mario adalah orang jujur, tenang, dan memahami sepak bola. Setiap pelatih membutuhkan orang seperti dia di dekatnya. Kami mengenal satu sama lain dengan sangat baik, ucap Chouper seperti dilansir dari situs resmi Inter ketika itu. Kepergiannya adalah kehilangan besar dan saya sedih karenanya. Dia memutuskan kembali ke Argentina karena ada masalah dengan keluarga, ucapnya melanjutkan. Berjaya di Liga Malaysia, Gomez bergelimang kejayaan saat menjadi pelatih Johor Darul Takzim, JDT. Klub yang berbasis di Johor Bahru ini dibawanya meraih dua gelar Liga Super Malaysia, sepasang mahkota Piala FA Malaysia, serta menciptakan sejarah sebagai klub Asia Tenggara pertama yang memenangi Piala AFC pada 2015. Pada musim 2016, JDT merengku gelar juara Liga Super Malaysia tanpa terkalahkan. JDT adalah tim pertama yang bisa melakukan hal tersebut di kompetisi domestik Malaysia. Adapun Gomez menyebut kariernya di JDT sebagai salah satu periode penting. Saya sudah bergelut di olahraga ini cukup lama dan melatih banyak tim di berbagai negara, termasuk beberapa tim besar dan juga menjadi asisten Hector Super di Valencia serta Inter Milan. Saya sudah bekerja dengan pemain-pemain hebat seperti Ronaldo, Boberto Ayala, Pablo Aymar, Javier Zanetti, dan banyak lagi, tuturnya kepada Goal. Lebih dari itu, memenangi lima trofi bersama JDT adalah pencapaian terpenting dalam karir sepak bola saya. Ini tak lain karena JDT merupakan tim spesial yang punya potensi melangkah lebih jauh dari sekadar Asia Tenggara, ucap dia. Sempat tukangi Timnas Malaysia Selepas dari JDT, Gomez ditawari kesempatan melatih Timnas Senior Malaysia pada awal 2017. Negosiasi sudah berjalan, namun akhirnya kandas. Sebagai mana dilansir Transfermark, Gomez berstatus sebagai pelatih Timnas Malaysia hanya sejak tanggal 25 Maret tahun 2017 hingga tanggal 14 Mei tahun 2017. Ternyata, ada ketidakcocokan harga antara kedua belah pihak. Presiden FAM Tunku Ismail Sultan Ibrahim menyebut federasi menawarkan gaji 25.000 dolar AS, 333 juta rupiah ketika itu, sementara Gomez meminta dibayar 40.000 dolar AS, 533 juta rupiah, per bulan. Harga itu terlalu tinggi dan kami batal bekerja sama, ucap Tunku Ismail, yang notabene pemilik JDT itu, di situs resmi FAM. Gomez ketika itu juga menuntut diberi kontrak berdurasi 2 tahun, sedangkan FAM hanya memberi kontrak setahun dengan opsi perpanjangan. Kuat dalam bertahan, saat memenangi Liga Super Malaysia 2016, JDT selalu bisa mencetak gol ke gawang lawan di tiap pertandingan. Koleksi 56 gol milik Jorge Prey Radias Cez juga yang tertinggi di antara kontestan lain. Namun, bukan berarti JDT melupakan elemen defensif. Sebagai mantan back karakter bertahan nyatanya masih terlihat dalam strategi racikan Gomez. Total 14 gol yang diderita JDT pada musim 2016 merupakan rekor baru sejak format 12 tim di Liga Super Malaysia. Musim sebelumnya, JDT juga cuma kebobolan 18 kali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!